Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Usai Majelis Hakim Pengelian Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Richard Eliezer. Ibunda Richard Eliezer mengaku bahagia dan bersyukur saat puterannya di vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pada awal-awalnya kan kami mendengarkan saat Hakim membacakan itu, aduh agak bagaimana ini. Dengar pertimbangan aja dari-dengar ini ya. Terlalu banyak pertimbangan ini, kayak gak diterima, aduh bagaimana ini. Kayaknya berat gitu ya, kayaknya Richard bersalam. Iya, berpikir begitu. Tapi ya tidak menyangka Mbak. Akhirnya pada saat, apa, di, apa, putuskan itu, dibacakan putusan. Aduh, 1 tahun 6 bulan, saya sampai langsung melompat, memeluk Bapaknya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Sesuatu yang memang tidak kami duga. Tiada di malam ada perkiraan enggak? Kira-kira berapa tahun enggak? Sebelum sidang ada perkiraan ibu enggak? Berapa tahun anak saya bakal di vonis gitu? Kalau sebelum sidang, kan banyak yang denger-dengar itu bilang, oh lima tahun ke bawah, lima tahun ke bawah. Tapi saya berpikir, karena melihat yang lain ditari ke atas kan, jadi saya berpikir, ya Tuhan, mungkin ini juga Icet ditarik ke atas. Tapi saya berdoa, kemarin kami berdoa puasa, saya bilang ke Bapaknya, apapun hasilnya kita harus kuat. Tapi ternyata memang ditarik ke bawah dan jauh sekali. Jauh sekali, ya. Keju Tuhan. Jauh sekali, ya. Jauh sekali, ya.